Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto teman-teman di video kali ini kita akan update bahas soal HNT atau Helium sesuai dengan request-an dari Gus Ipul jadi salam sukses salam sehat dan sukses Bang semoga Bali aman terima kasih dulu saya pernah tinggal digerobokan agak lama sekarang udah menetap di Lampung makasih ini Bang informasinya Oke kita akan bahas hnt ya sesuai dengan request-an dari abang Gus Ipul thank you banget doanya semoga Lampung juga aman semoga sehat dan sukses selalu hnt hari ini diperdagangkan di kisaran 21,7 ribu rupiah hari ini market masih cenderung sedikit volatile teman-teman kalau kita perhatikan hnt ini kemarin dapat insiden-insidennya mereka didelisting dari Binance dan diikuti juga dengan action-action kecil lainnya action-action lokal juga dari peluang juga mengumumkan delisting terus ya ada ada beberapa exchange lain yang ngikutin juga langkah dari Binance tersebut teman-teman saya sendiri mencoba mencari informasinya sih kemarin ya ada beberapa spekulasi yang mengatakan Helium itu jualan perangkat gitu yang katanya perangkat itu perangkat skam untuk konfirmasinya saya enggak punya perangkatnya jadi saya enggak coba dan saya juga masih menganggap sebagai sebuah rumor saja belum confirm ya tapi anyway yang paling penting adalah harga dari Helium itu drop setelah didelisting di Binance dan jika kita perhatikan saat ini market yang bisa memperdagangkan Binance itu masih di Kucoin, Radium, GetIO, Bybit, OKEx kemudian ada crypto.com juga jadi so far masih cukup banyak sih sebenarnya exchange-action lain yang masih mendukung dari perdagangan Helium hanya saja memang delisting di Binance itu adalah sebuah pukulan telat yang menyebabkan harga dari hnt drop cukup-cukup signifikan jadi itu beberapa berita yang cukup penting kenapa Helium drop sampai hari ini kalau kita lihat juga kemarin mereka ada melakukan kerjasama seperti pembuatan Wallet ya untuk App Store ini udah udah rilis jadi sekarang Helium udah bisa dinikmati di Wallet yang tersedia di App Store Apple Store kemudian juga mereka baru aja kerjasama dengan Render Token itu ya mereka kerjasama untuk membangun platform D-PIN teman-teman ini adalah ya apa namanya sebuah inovasi lah yang yang mereka lakukan jadi choosing Solana for incentive infrastructure at scale jadi berusaha untuk memperkuat network mereka lagi terutama dalam hal keamanan dengan menciptakan D-PIN kemudian ini ada kongret oh mereka baru aja melunch Helium Mobile ya ini yang tadi ya yang yang tadi bisa dinikmati di Play Store di App Store sorry kemudian mereka juga ada lakukan kerjasama nih Helium 5G security cameras are here ini mereka next-generasi video monitoring jadi semacam CCTV gitu ya teman-teman kamera CCTV gitu kamera keamanan yang berteknologi 5G ini kita belum tahu nih korelasinya nanti sama harga halium seperti apa ini beritanya masih baru di 4 Mei kemarin jadi secara project sebenarnya Helium masih cukup aktif teman-teman hanya saja delistingnya dia di Binance itu justru bikin pukulan telak kemudian untuk adopsi Helium paling banyak itu masih di barat ya di Amerika Serikat dan juga di Eropa ini negara-negara Eropa masih cukup banyak menggunakan fasilitas daripada Helium sisanya di Timur Tengah nggak terlalu banyak India nggak terlalu banyak di China juga lumayan tapi nggak banyak-banyak amat di Filipin dan juga Taiwan ini agak tinggi nih Filipin Taiwan di Indonesia juga juga nggak terlalu banyak ya jadi itu sih beberapa pengguna daripada daripada Helium ya teman-teman di berbagai negara lalu gimana untuk price actionnya buat Helium itu udah pernah beberapa kali bahas Helium sih setelah dia delisting dari Binance ternyata trennya makin lama makin nyungsep teman-teman kalau kita perhatikan sejak awal perilisan Helium ini kita pakai chart KuCoin karena dia ya baru bisa dibilang tahun lalu dia listing di KuCoin dan sekarang kita nggak bisa lihat chart dari Binance padahal chart dari Binance yang paling lengkap kalau jadi kalau kita perhatikan dari trennya sejak 2022 Januari tren daripada Helium terus mengalami penurunan dari sebelumnya di harga 40 dollar itu sekarang udah drop turun sampai ke 1,4 dollar ini ini tentunya pukulan telak buat para investor volume perdagangan paling tinggi itu terjadi ketika berita-berita di mana Helium delisting di Binance itu bikin harga Helium agak drop di tanggal sekitar 16 Maret kemarin teman-teman dan sekarang pergerakan dari harga Helium ini udah berada di level support kembali ke level support kisaran harga 0,487 dan sekarang progresnya kemana either Helium bisa sideways disini ataukah dia justru masih mendapatkan tekanan seller yang cukup tinggi karena jika kita perhatikan teman-teman volume Smart Money nya ketika Helium ini dibanting harganya dengan volume yang sangat tinggi Smart Money nya nggak sama sekali aktif di Helium ini menandakan kemungkinan tidak terjadi akumulasi oleh para wheels Oke dan ini negatif tentunya buat pergerakan dari Helium meskipun proyeknya jalan tapi kalau tidak ada aliran dana ke proyeknya ya gimana susah juga teman-teman kita sebagai trader sebagai investor tentunya menginginkan sebuah kenaikan harga tapi kalau untuk saat ini menurut saya ini cukup bahaya sih kalau buat teman-teman ada yang berniat buat masuk ke Helium itu seperti resikonya lebih tinggi lah istilahnya kita belum pasti nih Helium belum ada ada good news sama sekali yang benar-benar bisa mendongkrak harganya naik kembali kalau dilihat dari time frame 4 jam pergerakan dari Helium ini masih cenderung dalam tekanan seller teman-teman sekarang dia lagi berada di support dan tentunya kita butuh beberapa konfirmasi apakah Helium bakalan kembali bisa naik di atas dari 0 sorry 1,48 ini atau dia justru malah tertekan lebih dalam lagi dan drop di bawahnya mungkin turun sampai 1,1 dolar teman-teman itu menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya untuk Helium buat sekarang ya ini adalah fase yang sulit buat teman-teman para holder mungkin ada yang staking Helium kalian atau ada yang masih hold sepertinya kita harus lihat ke depannya dan pantau terus di Twitter mereka ada project apa apakah nanti ada burn tiba-tiba ya kita nggak pernah tahu teman-teman yang pasti adalah buat sekarang market masih dalam kondisi beris dan menurut saya outlook dari dari Helium kemungkinan juga masih cenderung korektif by the way Bitcoin hari ini juga korektif ya jadi masih ada potensial buat koreksi Bitcoin itu mungkin akan disusul dengan beberapa outgoing yang lain ya gitu aja semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati